Yo what's up guys kembali lagi di channel gue di video kali ini Gue akan sharing dan cerita lagi seputar tentang dunia pergojekan lagi dan lagi guys Oke so buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari guys Oke langsung aja ke topik pembahasan Hari ini gue dikejutkan oleh suatu berita Yaitu kecelakaan dari mitra Grab Kecelakaan gimana? Grab bike atau grab car Tentu saja grab bike Karena grab bike itu Dia itu lebih cenderung mengalami kecelakaan Seperti kayak misalkan Kecelakaan karena tumpahan minyak Kecelakaan karena kelalahan Bahkan waktu itu ya Sempat ada yang meninggal Karena dia itu gak makan Dan selalu yang namanya Pokoknya dia gak mau mengurus dirinya lah Pokoknya lebih ke nunggu orderan Kayak gitu-gitu ya Sampai dia itu waktu itu nunggu di emperan Ruko ya Waktu itu ya Ruko yang tutup ya Nah sedikit singkat cerita hari ini Gue dikejutkan dengan berita yaitu Adanya kecelakaan mitra driver Grab Gue juga turut berduka cita Atas kejadian itu Waktu tadi Gue sempet baca di Instagram Kalau gak salah di Cengkareng juga ya Dan itu di Medsos di Instagram Itu juga di Cengkareng juga Dan itu pas banget Kena truck container Dan ini Yang kecelakaan itu Wanita So buat kalian yang Mempunyai teman Atau mungkin Mempunyai saudara Yang kerja Jadi mitra driver Baik di Gojek atau Grab Kalian harus pertimbangkan Pertimbangkan lagi Karena apa? Karena Kalau menurut gue Gue aja pribadi ya Gue itu adalah cowok Cowok itu udah otomatis Pasti semangatnya Dan tenaganya itu Lebih besar daripada wanita Gue aja yang Yang laki aja Gue bukan cewek ya Tapi gue laki Gue yang jadi laki aja Bekerja di lapangan Panas-panasan Dari pagi kalau Gak sarapan Gak sarapan Siang baru makan Gitu ya Ya mungkin kalau Misalkan aus dikit Capek dikit Mungkin minum atau Istirah sebentar gitu ya Tapi kalau misalkan Sambil on beat Itu pun kalau misalkan Dapet orderan Ya gue langsung sikat Gak pake Cancel-cancelan Gak pake Gak diambil lah Mungkin karena Kalau misalkan Mengabaikan orderan itu Agak sedikit sensitif sih sekarang Karena Berdasarkan Informasi yang gue Terima Di kolom komentar itu Ada yang komen Dia bilang Di daerah Jabodetabek itu Gak ada yang namanya Perekrutan Mitra baru Ini khusus Gojek ya Dia bilang katanya Udah kepenuhan Dan gak Gak lagi buka Pondaftaran Ini kalau menurut gue Untuk di posisi sekarang Itu pasti udah Banyak banget Mitra driver Di Jabodetabek Ya Entah itu Dimanapun lah Gitu Nyebar kemana-mana Gitu Udah kebanyakan Nah Kalau misalkan Ngomongin Masalah kebanyakan Itu otomatis Untuk masalah Kena PM Kena suspend Atau kena Apa namanya Teguran-teguran yang lain Itu udah makin meningkat Semakin banyak driver Semakin kompeten kita Atau semakin Apa namanya Apa namanya Kayak inilah Pokoknya Pokoknya gitulah Ya Gue gak bisa Gak bisa sebutin Terus Terus balik lagi Ke judul kali ini Atau yang mau gue Ceritain kali ini Hari ini Mungkin buat kalian yang Perempuan Kalian harus Pertimbangkan dulu Kalian itu Mau jadi mitra driver Atau enggak Gue jujur ya Gue sehari dari pagi Ampe sore Ampe malem ya Ampe malem Pokoknya 12 jam Tergantung gue Onbeat pertama kali Paginya jam berapa ya Pokoknya gue patokin Sehari itu Kurang lebih 12 jam lah 10 antara 10 12 jam lebih Tergantung kondisi juga ya Atau tergantung Niat dan semangat gue juga ya Terus Kenapa Kenapa gue bilang Yang perempuan itu Lebih Lebih makruh ya Kalau gue bilang ya Makruh itu kayak Kalau misalkan Di Kalau misalkan Apa namanya Ada mitra Cewek gitu Driver Itu Malah enggak disukain Enggak disukain Nama siapa aja Lagi sama orang-orang Pertama Dia itu cewek Kedua Dia pasti Tenaganya enggak Sepadan Laki-laki Enggak sebaran cowok Itu ya Cowok aja kayak gitu Gue juga ngerasain kayak gitu Lalahnya di jalan gimana Apalagi cewek Kalau misalkan cewek pun itu Apalagi kan jalannya yang Banyak truk-truk Kayak gitu Yaitu Bahaya banget sih Kalau menurut gue Dan Gue juga belum pastiin Yaitu Yang di medsos itu DKI JKT Info Kalau gak usah ada di JKT Info Apakah benar Yang kecelakaan itu adalah Mitra Driver Grab Gue juga kurang tahu Karena disitu Keterangannya Enggak jelas ya Belum jelas banget ya Siapa yang nabrak Atau Dia itu Mitra Driver Grab Gitu apa gimana Tapi yang jelas Gue liat disitu Di daerah Cengkareng Gue sempet banget Tadi tuh Gue paling banyak Di daerah Cengkareng juga Pokoknya bagian sana lah Dan Denger Sempet denger Berita Atau cerita dari Tukang Ojol yang lain Dia itu sempet cerita Tadi Gue lewat Dia bilang gini Tadi gue lewat Ada Si apa namanya Driver Grab Yang nabrak Truck Container Yang katanya Motornya itu Dikolong Truck Dan ceweknya itu Katanya Katanya kena Kena lututnya doang Gitu apa gimana Gitu ya Dia bilang kayak gitu sih Semoga aja Gak kenapa-napa ya guys ya Buat kalian Buat kalian nih Untuk Khususnya untuk Calon mitra driver Perempuan Kalian harus mikir-mikir lagi ya Mau kerja Kayak gimana Dan dimana Karena Ini sangat beresiko fatal Buat kalian Yang cewek Yang ingin menjadi Mitra driver Gak cuman di gojek Tapi di grab juga Atau di Atau dimanapun lah Gitu ya kan Oke taruh lah makan Mungkin kalian itu Mau ngasih makan anak Gitu ya Atau kalian Yang Apa namanya Single mom Gitu ya Mungkin kalian Single parent Gitu ya Mungkin Kalian itu mau Mencari nafkah Untuk anak kalian Dan itu emang Jadi resiko sih Kalau seperti itu Tapi Yang mau gimana lagi Kan Gak ada Gak ada Kerjaan yang lain Gitu selain jadi Mitra driver Itu pun Kalau misalkan Kalian terpaksa Jadi mitra driver Tolong lah Kalian harus Lihat diri kalian dulu Gimana gitu Jangan dipaksain Gitu ya Jangan dipaksain Sampai-sampai Kalian itu Mungkin Gak ngurus diri kalian Seperti kayak Gak makan Gak minum Gak istirahat Di jalan Gitu Jadi kan Kalau disitu Hilangnya fokus Gue juga pribadi Juga kalau Misalkan lagi capek Atau lagi Apa namanya Lagi laper Gitu ya Udah nih Paksanya dikit lagi Dikit lagi Satu order lagi Satu order lagi Kayak nanggung-nanggung Itu ya Biasanya Kayak gitu Itu gue aja Lagi laper Atau capek Gue Ngerasa banget Yang namanya Hilang fokus Di jalan Entah itu Lagi muter balik Lagi mau belok Gitu ya Jadi disitu Fokusnya Udah laper aja Fokusnya itu Ke perut Perut gue tuh Aduh laper banget Penglihatan tuh Jadi kurang Jadi kurang tajam Buat ke depan Tolong buat kalian Buat Kalian yang punya temen Yang punya temen Mitra Cewek Mitra Mitra Grap Gak cuman grab doang Si gojek gitu juga Harus tetap puas pada Jaga diri Dan jangan terlalu Maksain Sehari Ngebit Sehari full Ngebit Kalian bisa Apa namanya Bisa Kasih Motivasi lah Buat Mereka Atau temen-temen Kalian Oke So buat kalian yang belum Subscribe Subscribe To channel ini Beri sebagus Tambah Selamat lagi Untuk upload Kami setiap hari Gue Yasir Entah itu ini Konten bermanfaat Atau tidak Tapi ini Apa namanya Tapi ini tuh Lebih bermanfaat Untuk jangka Panjang Ke depannya Guys Karena Sekarang juga Di grab ya Mungkin ya Kalau gue liat sih Kebanyakan di grab Itu Gue liat juga Ya lumayan banyak sih Mitra Perempuan Mitra driver Yang perempuan Itu Driver Grab Grab Bike ya Kalau misalkan Di Gojek tuh Gue jarang banget sih Temuin di jalan Atau dimanapun Gitu Oke Mungkin Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment And share video ini Ke temen-temen kalian Bagi sebagian lebih Bermanfaat Gue Yasir Gue mengundurkan diri dulu Jangan lupa subscribe Oke See you on my next video Bye bye